Intro Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Judul Renungan Pengharapan kita pagi ini adalah Jadilah Panas atau Dingin Di dasari ayat firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 15 Aku tahu semua hal yang kamu lakukan Bahwa kamu tidak panas dan tidak dingin Aku harap engkau adalah salah satunya Kami pernah ke kedai minuman lokal Dan melihat berbagai minuman panas, kopi, dan cappuccino kocok Tapi ada satu hal yang belum pernah saya lihat di menu Dan itu adalah secangkir kopi hangat Gereja di Laodekia dikenal sebagai gereja yang suam-suam kuku Mereka tidak bersemangat dalam hal-hal yang berhubungan dengan Allah Dan tidak sepenuhnya bersikap dingin terhadap dia Mereka hanya sekedar jalan-jalan melakukan apa saja Dan percaya pada kekayaan dan harta benda duniawi mereka Namun perhatikan bahwa meskipun kata-katanya kepada Laodekia paling keras dan langsung Yesus tidak menyerah Lihatlah, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk Katanya Karena dia mengasihi mereka Dia menawarkan kepada mereka pengharapan dalam pertobatan Dia ingin menyulut mereka dengan api rohnya sekali lagi Dia ingin mereka melayani dia dengan segenap hati mereka Dan membeli dari dia kekayaan rohani yang sejati Yang tidak akan pernah budar Saat Anda membaca tentang gereja Laodekia Mintalah roh kudus menyelidiki hati dan pikiran Anda sendiri Utuskan untuk menolak keadaan biasa-biasa saja Dan biarkan api roh kudus menyulut hati Anda Ingatlah Dia memberi pahala kepada orang-orang yang rajin mencarinya Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati